Ayam mistis atau ayam hitam jenis cemani menjadi ras ayam termahal di dunia saat ini. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang peternak ayam mengembang budidayakan ayam cemani yang omsetnya bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Sementara seorang warga asal Pasuruan Jawa Timur memulai usaha budaya atau budidaya kucing benggal di halaman rumahnya. Ini dia ayam hitam jenis cemani yang kerap disebut sebagai ayam mistis. Tapi siapa sangka ayam asli Indonesia ini merupakan ras ayam termahal di dunia saat ini. Di kandang ayam milik Tarbudi, warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini terdapat puluhan ekor ayam cemani yang telah ia budidayakan selama sembilan tahun terakhir. Ayam cemani dewasa biasa dijual 3 juta rupiah per ekor. Untuk anakan dihargai 800 ribu rupiah per pasang dan telurnya 100 ribu rupiah per butir. Anakan usia satu bulan kita jual 800 ribu per pasang. Jadi per ekornya bisa 400-an ya. Dari hasil penjualannya, Tarbudi mengaku bisa mendapatkan omset hingga 50 juta rupiah per bulan. Inilah keseharian mudofir, pecinta kucing benggal asal Kelurahan Purworejo, kecamatan Purworejo, kota Pasuruan, Jawa Timur, yang memanfaatkan halaman depan rumahnya untuk membudidaya kucing benggal. Berawal dari hobi, kini ia berhasil membudidayakan puluhan ekor kucing benggal dan memasarkannya ke sejumlah kota di Indonesia melalui media sosial. Kucing benggal adalah jenis kucing hasil persilangan kucing American Shorthair dengan kucing Asian Leopard. Kucing ini berasal dari California, Amerika Serikat. Untuk pemasaran kucing benggal ini ke sejumlah kota di Indonesia memanfaatkan media sosial. Harga per ekornya mulai dari 6 juta rupiah hingga 15 juta rupiah tergantung ukuran dan warna bulu kucingnya.